Intro Seorang pria berinisial OPA dipolisikan tetangganya lantaran diduga menganiaya dua anak di bawah umur. Perisiwa tersebut terjadi di sebuah kos dan pasar utara, Senin 18 April. Korban diketahui merupakan seorang gadis berinisial S berusia 14 tahun dan bocah laki-laki berinisial MS berusia 9 tahun. Kasus tersebut dilaporkan ke foresta dan pasar oleh wanita berinisial Inde yang juga ibu MS dan saudara kandung S. Berdasar pengakuan wanita itu, perkara ini bermula ketika MS bermain bersama anak-anak lain di sekitar kos. Namun tiba-tiba OPA yang tinggal di lantai dua kos tersebut turun menghampiri MS dan langsung memukul bagian kepala sebanyak tiga kali. Disinyalir, OPA merasa terganggu lantaran suara berisik anak yang bermain. Apalagi saat itu dia diduga dalam pengaruh alkohol. Karena dipukul, MS mengalami luka memar di kepala. Karena MS menangis, S menanyakan maksud OPA memukul keponakannya. Apes bukan jawaban yang didapat S tetapi bogem mentah hingga membuat kepala S benjol. Setelah melakukan aksinya, OPA mengancam akan memotong leher kedua anak itu. Hal ini memicu ND melaporkan ulah OPA. Atas laporan tersebut saat Reskin, Proresta dan Pasar mengamankan OPA untuk dimintai keterangan. Meski OPA sempat meminta berdamai, tapi ND tetap pada pendiriannya agar OPA mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!